Jangan lupa subscribe channel youtube TV Ribung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya harapkan mereka menggunakan hak pilihnya dan tidak hanya sekedar melepaskan kewajiban tapi juga kalau mereka memilih yang pertama kali pastikan bahwa mereka memilih calon yang mereka anggap baik setelah dia membandingkan dengan calon-calon yang lain. Itu sahabat yang pertama. Yang kedua, ketika pemilih pemula ini memilih, maka dia juga harus memperhitungkan bahwa yang dia pilih ini adalah calon yang peduli dengan generasi mereka. Karena generasi mereka inilah generasi yang akan dipersiapkan untuk menjadi pemimpin selanjutnya. Jadi pastikan bahwa yang dia pilih itu adalah calon-calon yang memang peduli pada generasi mereka. Terus kekhawatiran ke depan adalah hak pilih ini digunakan tanpa melakukan perbandingan tanpa melakukan pilihan pemimpin yang cerdas. Oleh karena itu kekhawatiran ini harus diantisipasi dengan cara sebanyak mungkin anak muda itu didekatkan dengan calon-calon yang mereka akan pilih. Dengan begitu mereka akan menentukan mana yang terbaik dari yang ada saat ini. Dengan begitu hak pilih itu tidak menjadi sia-sia. Jadi bukan hanya melunturkan kewajiban tapi juga menggunakan hak pilih dengan cerdas kepada calon-calon yang dianggap mereka baik untuk menentukan 5 tahun ke depan. Terima kasih. Oke baik, terima kasih. Mungkin boleh ke Ridho juga menyampaikan sedikit bagaimana tanggapan terkait dengan apa sih sebetulnya kekhawatiran gitu ya dari generasi muda kita saat ini. Dan apa sebetulnya memang diharapkan untuk demokrasi di tahun 2024 nanti? Bicara tentang harapan saya pikir saya ingin mengingatkan juga dengan kawan-kawan muda terkait undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan. Di mana itu pada bab 5 pasal 16 dijelaskan bahwasannya ya pemuda berperan aktif dalam kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam sistem pembangunan nasional. Jadi dalam agen perubahan ini maka saya berharap dan mengajak kepada kawan-kawan muda kita harus menggunakan peran kita sebagai agen perubahan ini untuk mewujudkan demokrasi di tahun 2024 itu sebagai demokrasi yang benar-benar aktif gitu. Kita harus mampu mengubah dan mewujudkan politik negara Indonesia ini adalah politik yang luar biasa, yang bisa menyumbangkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Terkait kekhawatiran saya, saya pikir juga tidak jauh berbeda dengan sampaikan dengan Pak Al-Arabi tadi bahwasannya memang yang ditakutkan adalah karena memang banyak pemilih yang masih pemilih pemula dan mereka suara-suara mereka ini masih sangat dekat dengan hal-hal yang diiming-imingi gitu, dan mereka masih kurang memahami, maka mereka nanti hadir ke TPS itu ikut dengan berapa uang yang dikeluarkan oleh calon. Yang kita gak bisa pungkiri, fakta lapangan seperti itu, akan ada nanti orang-orang yang diiming-imingi dengan uang. Nah inilah pemilih pemilih pemula ini mereka yang belum paham dengan politik tadi, mereka akan lebih mudah tergoda dan datang ke TPS memilih hanya karena uang 50 ribu mungkin langsung mereka pilih. Nah maka saya pikir hari ini kita harus memberikan edukasi kesadaran politik itu, ya harus segera disegerakan. Bukan hanya pada momentum politik pemilihan, tetapi untuk di tahap-tahap selanjutnya, maka orang-orang yang akan mencapai pada umur yang dianggap sudah masuk ke RAPL itu, harus kita berikan selalu kesadaran-kesadaran politik. Ya saya mungkin itu. Oke baik, terima kasih banyak Rido sudah menyempatkan waktunya hadir di TVRI Bengkulu. Terima kasih Bapak Al-Farabi sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga. Dan semoga obrolan kita pada hari ini bisa bermanfaat, tentunya bisa diterima oleh masyarakat, memberikan edukasi untuk masyarakat TVRI Bengkulu khususnya yang menyaksikan pada hari ini. Dan pemirsa TVRI Bengkulu itulah pembahasan kita pada hari ini berkaitan dengan pemilih pemilu, pemilih pemula di pemilu 2024. Dan semoga berharap informasi yang kita berikan ini bermanfaat dan tentunya untuk pemilih pemula ini nantinya bisa menentukan suara atau hak pilihnya dan untuk demokrasi kita menjadi lebih baik khususnya. Akhirnya saya Afrika Zuhri mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Saksikan Bengkulu Project. Terima kasih atas perhatian Anda. 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 Terima kasih telah menonton!